Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sebelum disemayamkan di rumah dinas, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di Hangar Squadron 15 Lanut Iswah Yudi dengan prosesi militer secara tertutup Jenazah diberangkatkan dari Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta dengan menggunakan pesawat CN-295 dari Lanut Iswah Yudi Menurut jadwal resmi yang dirilis oleh Otoritas Lanut Iswah Yudi, pemakaman akan dilakukan secara militer hari ini di Taman Makam Pahlawan Madiun Sementara itu kedatangan jenazah Kapten Penerbang Dwi Cahyadi di rumah Dukadema Gua Harjo Sleman, Yogyakarta disambut isak tangis keluarga Almarhum merupakan salah satu korban tewas dalam musibah jatuhnya pesawat TNI AUT-50TT-5007 di Adi Sucipto, Yogyakarta Kapten Penerbang Dwi Cahyadi lulusan Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara Angkatan tahun 1997 Almarhum meninggalkan istri dua putra yang masih berusia balita Letkol Penerbang Marda Saryono bersama kopilot Kapten Penerbang Dwi Cahyadi pewah saat mengawaki pesawat Golden Eagle Dalam akrobatik udara di acara Gebiar Dirgantara TNI AU pukul 9 lewat 53 minggu pagi Pesawat ini jatuh dan terbakar di kompleks Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta setelah selama 20 menit melakukan penerbangan Tim Liputan MNC Media melaporkan